Intro Oke selamat sore teman-teman Baik ad dimanapun anda berada Saya kali ini mau membahas Helm Array Helm Array itu memiliki kekasan khusus Antara lain bentuknya Dari dulu dari Array pertama Baya sekarang Bentuknya dari dulu Dari Array pertama sampai sekarang Secara umum seperti ini Bulat Sedangkan kalau Suwi Ngejivi Itu depannya panjang Dan belakangnya juga Suwi Menyesuaikan Sekarang kan lagi musimnya juga Suwi Klon Nanti kita bahas itu Nah sekarang hanya membahas tentang Array Karena memang saya kebetulan dapat pinjaman Dari kawan nih Mas Arman Kolektor Array Dan saya juga suka Kenapa Array itu Saya lebih tertarik Bentuknya simple Warnanya coraknya juga Tentu Kalau itu sih tentang selera ya Cuman Kelebihan lain dari Array itu fungsinya Moncong atau pelindung dagunya Di helm ini bagian depan Karena ini helm Full face Dia gak terlalu panjang Dengan gak terlalu panjang Jadi saat kita mengendari motor Nengok ke kanan atau ke kiri gak mentok di Bahu Sedangkan Suwi Atau EGV Dia moncongnya panjang Gak bisa Kita menengok ke kanan ini Dengan kondisi baju balap ya Yang ada protektor disini Pasti mentok Makanya pembalap-pembalap Ya kalau Untuk pakai helm Array atau Suwi Jadi kalau menengok ke belakang Ngintipnya seperti ini biasanya Bikin untuk Nengoknya lewat lubang Kanan ke kiri Tapi kalau nengok gini gak bisa mentok Sudah gitu dengan belakangnya panjang Banyak kan mentok juga Dibunuh belakang Terlebih juga kalau misalnya Baju balap ya Baju balap Yang ini ya Kurang pas telan Seperti itu Jadi untuk saya Apalagi untuk Saya hanya pengendara harian Kalau harian kan kita masih tetap perlu nengok ya kan Misalnya dipanggil Mas mas Boleh minta nomor teleponnya gak Nah gitu Masa kita gak nengok Pastikan nengoknya bukan hanya begini Tapi Iya mbak ada apa Nah gitu Maksudnya kan jadi bisa nengok Dengan Array itu Ya gak cuman dengan Array Sebenernya helm-helm lokal Seperti kayak itu Yang depannya gak panjang juga bisa Tapi kalau yang depannya model-model baru Seperti Yang tipe-tipe NFR Dan yang baru itu Titik apa itu Itu gak bisa Depan kendung lebih panjang Oke Kelebihan Pain dari Array Kelebihannya tentu Ventilasi udara atas Ini semua helm-helm juga Semuanya standar seperti itu lah Khususnya helm-helm branded ya Storm Saks Suomi Array Sui IGV Lubangnya berfungsi semua Termasuk lubang depan Untuk Array sendiri Punya kekasan khusus Dia lubang depan Gak hanya variasi Seperti helm-helm merk-merk lokal Ini lubangnya tembus ke Bagian sisi dalemnya Jadi saat kita mengendarai Udara terasa banget Disini Bedanya disitu dia Dia ventilasi masuk depan Keluar samping Keluar belakang Masuk atas Keluar belakang Bener-bener berfungsi Dan ciri khasnya Array yang bener-bener Sangat Khas Ada hanya di helm Array Dan satu lagi helm yang ngikutin Array juga Merknya saya lupa Tapi yang jelas Kalau Array lubang Lubangnya ada di kaca Lubangnya ada di kaca Tembusnya kemana dia jalurnya Bentar Tembusnya di atas Dekat Kening itu ada karetnya dia Masuk ke atas Ventilasi kesini Sini juga masuk Keluar ya ke belakang Seperti itu Bisa buka tutup Banyak ventilasi Untuk khususnya Tipe RX7 Apa ini RX7X Gitu Dia udah ada tambahan ini Dan juga Kalau RX7 Biasanya Memang udah dilengkapi Apa Lobang Sama diffuser Seperti ini Panjang ke Belakang Itu seri Array tertinggi Dan satu lagi Untuk yang edisi Di atas tahun Sekitar 2018 Ke atas Model Kunci kacanya Seperti ini Bukan Yang lama Jadi sekarang Kacanya Dibubang Selain itu Cara buka tutup Ini lebih Aman Enggak Mudah patah Disitu itu Hanya aksesoris Dan Bagian fitur Fitur utama Helm Branded Atau helm Yang dipakai Oleh pembalap-pembalap dunia Dan standar balap itu Bukan cuma hanya Dari Snell Atau tipe DOT Di sini Gitu Ya kekuatannya Bisa dibuktikan Dengan Gini Ciri khas Helmahal Sepertinya Saya di Youtube Juga belum pernah Ngeliat Ada orang Memang Review Memberi Informasi Bahwa Helmahal ini Apa Karena memang Harganya Aja Atau Kualitas Bahannya Tapi Memang Kekuatannya Beda Ciri Pertamanya Seperti ini Saya kasih Tahu Oh Helmahal Atau Helm murah Kalau helm Helm murah Bisa Sama Kekuatannya Seperti helm Yang saya Tunjukkan Ini Berarti Helm itu Menurut saya Agak Lumayan Recommended Baik untuk Karyan Atau Untuk Kekuatan Di sini Ciri khasnya Jadi Kalau namanya Helm Udah Standar Internasional Apalagi DOT Atau Snell Atau Klasifikasi Keselamatan Yang lain Ini ditekan Kerasi Seperti ini Coba Ada gak Helm-helm Murah Ini bagus nih Suwi Clone Pokoknya Suwi Tekan coba Kanan kirinya Ada yang sekeras Ini gak Yang keras Itu hanya Nomor satu Yang saya pegang Saya tes Itu hanya Arai Suwi Masih Belum sekeras Ini Apalagi EGV Yang kelas Carbon Bahkan Walaupun Dibilang Dipakai Rosi Saya gak Tau juga Saya melihat Walaupun EGV Harganya Di atas Arai Dan Suwi Jauh Tapi setelah Saya ini Kan Saya pernah Nyoba Itu gak Sekeras Ini Saya gak Tau Itu mungkin Memang Standar Seperti itu Atau Gimana Tapi Saya lebih Percaya Ini Bukan Ini Saya Disponsori Arai Enggak Tapi Emang Dalam Pengalaman Saya Helm Helm Yang Bisa Sekeras Ini Ini Karena Memang Carbon Fiber Eh Bukan Carbon Fiber Maksud Saya Ini Bahannya Kan Bahan Fiber Utamanya Basic Fiber Jadi Helm Helm Branded Itu Sak Suomi Arai Suwi EGV Gak Ada Yang Plastik Kenapa Pake Fiber Dengan Fiber Dia Bisa Multi Layer Macem Macem Struktur Kekuatan Helm Bukan Hanya Kekerasannya Tapi Prosedur Keselamatannya Lebih Terjaga Karena Kalau Plastik Membentur Sesuatu Walaupun Plastik Tebal Tetap Bisa Pecah Tapi Kalau Fiber Itu Membentur Sesuatu Harus Mungkin Benturan 100 10 Kali Sedangkan Plastik Mungkin Dua Kali Atau Tiga Kali Udah Pecah Dan Kalau Fiber Satu Benturan Biasanya Hanya Titik Atau Hanya Baret Nanti Saya Kasih Lihat Gambar Helm Fiber Ini Dengan Dengan Adanya Helm Orang Selamat Juga Tidak Hanya Meminimalisir Percelataan Karena Paling Tidak Yang Melindungi Tugasnya Tepat Tidak Pecah Masalah Ada Ada Tambahan Sebelah Sini Cuman Bentuknya Jadi Agak Aneh Gitu Kayak Cakil Makanya Nah Itu Hanya Part Optional Tidak Dipasang Standar Sekarang Seperti Ini Dan Belakang Ini Tambahan Juga Kalau Orang Pengen Optional Lebih Geren Seperti Ini Ada Belakang Dari Segit Tali Tentu Semua Helm Helm Pro Menggunakan Double Ring Ini DD Ring Seperti Ini Itu Sedikit Informasi Review Helm Array Rx7 Secara Khusus Dan Array Pada Umum Oke Terima Kasih Bruce Keep Safety Dan Selamat Beraktifitas Kembali Sehat Selalu Salam Baik Gas Pol Apa Gas Ngeram Pokoknya Bebas Terus Yang penting Keep Safety Selalu Menggunakan Helm Dan Jangan Lupa Dikat Tali Helm Oke Bruce Thank You